Angkatan Udara Amerika Serikat segera mengirimkan 12 jet tempur F-16 Fighting Falcon tambahan ke Korea Selatan. Tambahan 12 unit F-16 ini dimaksudkan untuk menghalau ancaman dari Korea Utara. Komando Angkatan Udara Amerika Serikat di Pasifik atau PASAF menegaskan akan mengirim 12 unit jet tempur F-16 dan sekitar 200 awak pesawat ke Korea Selatan. Pesawat dan ratusan personil tersebut akan ditarik dari skuadron tempur ke-176 dari Gardner National Wisconsin Air untuk ditempatkan di pangkalan udara Kunsan sekitar 180 km sebelah selatan Seoul, Korea Selatan. Langkah ini dilakukan di tengah situasi yang semakin memanas di semenanjung Korea, menyusul uji coba rudal balistik antarbenua yang dilakukan Korea Utara pekan lalu. Pengumuman ini disampaikan hanya beberapa hari setelah Amerika dan Korea Selatan melakukan latihan militer gabungan dengan Jepang yang melibatkan sepasang pesawat pop-bomb lancer B-1B supersonic. Misi ini dilakukan sebagai demonstrasi kekuatan untuk merespons uji rudal balistik Korea Utara. Uji coba rudal balistik ini juga mendorong Korsel untuk kembali memasang sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD yang sempat ditunda oleh Presiden Moon Jae-in.